BOOM Yoyo Mas Bro masih bertemu lagi dengan saya Salonim Motovlog Mak Cegagik Yoi Widiidi Baru opening aja udah disambut sama Tugu Jogja Yoi enggak bro Oke dan kali ini saya itu Mau ke Sony Motor Atau mau belanja spare part Temenku itu titip ini bro Titip apa ya Perpabak kiri dan perpabak kanan Buat New Fiction Advance Bro Atau NVA Nah untuk perpabak kanan dan kiri ini Itu nanti bisa Substitusi sama punya Saber dan M.I. King Bro Jadi sama aja Nah sedikit cerita juga Pengalaman saya cari spare part Sper part Yamaha itu Untuk si Aprilia kemarin Aprilia Motor saya Old Fiction itu Yang kemarin kan kondisi full modif Terus sekarang kan udah tak jual tuh Nah sebelum dijual kan Saya standarin dulu nih Saya bikin ke standar dulu Nah itu cari part-partnya gampang banget Gampang banget Jadi di Jogja itu gampang banget Kota-kota lain kayaknya juga gampang Jadi dari kondisi full modif Sampai ke kondisi standar Full standar Itu cari partnya gampang banget Ini kenapa tuh ini Mungkin kelakson-kelakson Baik Yuk Oh emak-emak Wah alah Oke lanjut 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 Nah untuk cari spare partnya itu gampang bro Beneran Saya gak bohong ini Nanti kita bisa buktiin Ini kan Saya juga belum tahu nih Spare partnya itu kan juga belum inden Belum apa-apa Kita langsung datang ke tokonya Buat langsung beli Karena Untuk Yamaha itu enak Kita mau cari info spare part itu enak bro Kita bisa lihat di katalog Kalian bisa download di playstore lah Katalog Yamaha ya kan Nah nanti kita bisa masukin apa ya Tipe motor kita apa Terus CC nya berapa Terus kita bisa masukin disitu juga Modelnya seperti apa Nah kita bisa cari Kita bisa cari Tipe-tipe spare partnya disitu Mulai dari daleman mesin Terus Mulai dari spare part luar Pokoknya Banyak bro Kalian bisa cari disitu Kalian bisa download di playstore Yoi dan sekarang udah sampai di Sony motornya Duh bisa parkir lagi Nah gini baik Nah kita bakal cari spare part yang namanya Perpak Bak kanan dan kiri Tipe-tipe-tipe Pimetías Pena Penora Pena 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 oke, dan sekarang kita udah dapet partnya, ayo toh gampang kan bro, cari partnya itu gampang kan nah, kayak gitu, jadi sesuai pengalaman saya, kemarin cari-cari part untuk si Aprilia si motor fixen saya itu, dia itu gampang banget dapetnya bro nah, dan ini tadi itu, saya tanpa inden, partnya itu tanpa inden saya langsung datang ke toko seperti yang saya bilang tadi dan ternyata partnya ada, padahal ini partnya agak susah loh karena bagian mesin, bukan part keluar gitu kan oke, dan sekarang kita mau balik langsung dan kayak gitu, semoga bisa jadi referensi buat kalian bagi yang mau cari part-part dari Yamaha kalian bisa cek katalog bisa cari modalnya disitu terus, kalian bisa cari apa ya kode partnya dan disitu, enaknya itu ada harganya sekalian bro jadi kalian gak perlu bingung wah, nanti takutnya kemahalan, nanti takutnya harganya gimana gimana nah, disitu ada harganya sekalian kalian bisa tampilkan harga, mantap kan yoi, kita mau balik dan semoga video ini bisa jadi referensi kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, share, komen, subscribe Saonan Emoto Vlog buat kalian yang punya referensi untuk beli part-part Yamaha di Jogja atau di tempat lain, kalian bisa tulis di komentar ayam Saonan Emoto Vlog saya ngotum ayam